Intro Bawaslu DKI Jakarta membuka peluang akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi Gibran Rakyabumingraka pada selasa 2 Januari 2024 Sebab Bawaslu menyebut pihaknya menemukan fakta baru terkait Gibran bagi-bagi susu saat Car Free Day di Bundaran HI beberapa waktu lalu Terkait hal ini, calon Wakil Presiden Gibran Rakyabumingraka buka suara pada Senin 1 Januari 2024 Yang mengaku siap memenuhi panggilan dari Bawaslu Namun Gibran sendiri mengatakan bahwa dirinya belum menerima informasi pemanggilan secara resmi dari Bawaslu Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkei mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil besok Adapun pemeriksaan tersebut bakal dilakukan di kantor Bawaslu Jakarta Pusat pukul 13 waktu Indonesia Barat Sebelumnya Bawaslu Jakarta Pusat menjatuhalkan pemeriksaan terhadap Gibran pada Kamis 28 Desember 2023 Namun pemeriksaan itu dibatalkan Bawaslu menilai pendalaman yang telah dilakukan telah cukup Sejauh ini Bawaslu telah mengklarifikasi sejumlah pihak Selain pelapor, Bawaslu turut memeriksa sejumlah ke depan Seperti Zita Anjani, Sigit Purno, Mosait, atau Pasa, serta Surya Utama atau Uyakuya Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia